Bagi kamu yang belum tahu beberapa isarat tubuh yang harus diwaspadai, simak beberapa isarat tubuh berikut. Ketika kamu merasa lelah, artinya tubuh ini sedang berucap, aku ingin istirahat, maka istirahatlah. Jangan malah engkau bungkam mereka dengan minuman berenergi. Ketika mengantuk, tubuh ini sedang berucap, aku ingin tidur, maka tidurlah. Jangan terus engkau bungkam dia dengan kopi atau minuman stimulan lainnya. Ketika keringat ini berbau asam, tubuh ini sedang berucap, aku banyak racun yang harus aku keluarkan. Kedetosifikasi, maka perbaiki pola makanmu dan perbanyaklah minum air putih. Jangan engkau tutupi ia dengan deodoran dan parfum. Ketika kencing berwarna kuning pekat, kulitmu kering, tubuhmu hangat dan pinggir lidahmu bergelombang. Tubuh ini sedang berucap, aku kekurangan cairan, maka segeralah minum air putih. Jangan engkau isi dia dengan minuman dingin penuh dengan gula dan sirup. Ketika kotoran kita encer atau malah keras, dan bentuknya seperti kotoran kambing yang berbau menyengat, tubuh ini sedang berkata, aku sedang sangat meradang. Jangan engkau isi dengan makanan penuh, keptisida, penyedap rasa, pengawet, dan pewarna buatan. Ketika nyeri dadah, bahkan sampai keringat dingin. Tubuh ini sedang bercerita, pembuluk koronerku sedang macet. Maka periksalah pola makanmu, dan berolahragalah pagi hari, dan hirup oksigen pagi sebanyak-banyaknya. Agar daramu bisa kembali lancar, jangan malah engkau hanya berbaring, dan nonton TV sembari menghabiskan nastar, dan goreng-gorengan. Ketika lutut ini sakit dan meradang, tubuh ini sedang berbicara, ku capek nopang tubuhmu yang tambun. Aku penuh racun yang engkau isi setiap hari. Maka kendalikan makananmu, berolahragalah hingga berat badanmu, turun hingga proporsional. Jangan malah engkau bungkam dengan asam mefenamad, natrium diclofenac, melosikam, poltaren, pirosikam, alupirinol, dan teman-temannya. Ketika tengkuk ini berat, sesungguhnya ia sedang berkata, aku sedang penuh sumbatan. cobalah periksa tekanan daramu, trigly, serida, ADL, asam uratmu. Dan besok pagi, baylah, lagi berolahragah kegiatan yang sudah engkau tinggalkan berbulan-bulan ini, dan kendalikan selera makanmu yang salah. Sebenarnya, tubuh ini setiap waktu ini ngobrol denganmu, supaya mampu menyembuhkan dirinya sendiri. Tapi seringnya kita mendengarkan saja tidak. Atau lebih memilih memalingkan muka, dan meninggalkannya sendirian dengan alasan, ada pekerjaan yang belum terselesaikan. Tubuh ini punya cara untuk memberi syarat, agar selalu sehat, tapi terkadang kita tidak memahaminya. So, itulah beberapa early warning bagi kita semua. Apalagi usia kita sudah bukan muda lagi. Bagaimana menurut kamu? Jika bermanfaat, silakan follow, like, komen, dan share sebanyak mungkin. Semoga bisa menyadarkan dari banyak orang bahwa mereka harus waspada dengan tanda-tanda yang terjadi dalam tubuh kita. Oke, itu aja dari saya, Enjar Solamuk. Bye-bye. Terima kasih telah menonton!